Senin sore, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, menjadi pembicara dalam workshop budaya dan etika informasi di era digital yang diadakan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Pengda Jambi. Kegiatan ini dalam rangka menyambut Kongres IJTI ke-6. Senin 25 Oktober pagi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, menjadi pembicara dalam kegiatan workshop bertajuk budaya dan etika informasi di era digital yang diselenggarakan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Pengda Jambi, dalam rangka show Jelang Kongres IJTI ke-6. Kegiatan ini diikuti langsung oleh perwakilan lembaga pers mahasiswa Jambi di salah satu hotel ternama di kota Jambi dan diikuti peserta lain melalui Zoom Meeting. Turut hadir dalam kegiatan yang sekaligus menjadi pemateri ialah Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, Sengda Provinsi Jambi, Sudirman, General Manager Jek TV, Edo Lipaputra, dan General Manager Infinity Hotel Jambi, Aditya Purnomo. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, mengatakan media mempunyai peran penting terutama dalam memberikan informasi dan masukan ke pemerintah dan sebagai pendukung legislatif dalam fungsi pengawasan. Dalam materinya, ia menyampaikan peranan penting media perlu dibarengi dengan cross-check dan kebenaran yang terjadi, agar tidak salah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat yang berujung berita hoax. Media dan dalam langkah Kongres IGTI yang ke-6 dan perspektif budaya dan lain sebagainya. Intinya adalah kita memberikan ruang karena media itu sudah keharusan, keniscayaan. Undang-undang juga, 45 juga membolehkan, maupun undang-undang yang lain juga membolehkan ekspresi kebebasan berpendapat kita, tapi juga harus pakai cara-cara yang baik. Maka tambah yang dibutuhkan, disaring dulu berita-berita baru disaring, kemudian literasi-literasi harus kita berkaya, dan sekali lagi harapan kami jangan menebalkan berita-berita hoax. Karena berita hoax bisa mengucapkan persatuan-persatuan bangsa di Indonesia, bahkan mungkin di Jambi juga bisa terjadi mispersepsi seperti itu. Dan intinya kami juga di PRD tentu mengharapkan kritik syarat teman-teman karena kami tidak bisa kerja sendirian.